Intro Episode 123 Setelah acara babysower itu selesai, Laura menemui Nana dan mengajak Prey itu untuk mengobrol di taman. Marvel memang tidak melarang karena takut istri tercintanya Mara dan mendiamkannya lagi, tapi Marvel juga tidak tinggal diam. Prey itu mengawasi Laura dan Nana dengan bersembunyi di balik pohon kecil yang berjarak sekitar 3 meter dari kursi yang diduduki Laura dan Nana. Lina dan Teddy juga nenek Laura yang melihat tingkah konyol Marvel hanya bisa diam dengan gelengan kepalanya. Mereka juga tersenyum geli, melihat kecemburuan serta ketakutan Marvel. Marvel takut istrinya Mara, tapi Marvel juga tidak mau Laura terlalu dekat dengan Nana. Kamu apa kabar? Tanya Nana menatap Laura yang duduk di kursi yang sama dengannya. Meskipun mereka duduk di kursi yang sama, namun jarak mereka berkisar 1 meter, karena memang itu salah satu permintaan Marvel agar Laura dan Nana tidak terlalu dekat. Aku baik, sangat baik, jawab Laura tersenyum. Nana ikut tersenyum. Pria berkaos biru bercorak pink itu kemudian menatap lurus ke depan. Tanpa mendapat jawaban dari Laura pun sebenarnya Nana tahu bahwa Laura memang sangat bahagia, dikelilingi oleh orang-orang baik di keluarga Chandra, juga mempunyai suami tampan, kaya dan bijaksana pasti adalah impian Laura juga. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Sudah lama sekali ya kita gak ngobrol kaya gini? Nana tertawa pelan Laura sudah milik keluarga Chandra dan menjadi milik Marvel, dan dari situ Nana tahu bahwa dirinya juga harus tahu batasan, bergaul dengan istri orang bukanlah hal yang baik. Aku juga sangat baik, dan itu karena suami kamu, Rah, Tuan Marvel. Laura mengengkat sebelah alisnya, sebelumnya Marvel juga mengatakan Nana adalah salah satu pegawainya. Kamu kerja di perusahaan Marvel, tanya Laura menubak. Nana menatap Laura sekilas, kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, jawabnya. Tapi aku, aku dan Indri diperintahkan oleh Tuan Marvel untuk mengelola kape yang dulu pernah menjadi tempat kerja kitara, lanjut Nana dengan senyuman tipis di bibirnya. Laura tertegun yang Laura tahu kape itu adalah milik Ariana, bukannya kape itu milik nyonya Ariana. Ya, setau aku juga begitu, Rah, tapi ternyata tidak. Kape itu milik Tuan Marvel, nyonya Ariana hanya mengelolanya saja. Jawab Nana. Laura menelan ludahnya, itu artinya sejak dulu yang mengganjinya bukan Ariana tapi Marvel. Bos besar pemilik kape itu juga bukan Ariana, melainkan Marvel. Lucu ya, Rah? Ternyata dari dulu kita bekerja pada Tuan Marvel suami kamu, bukan pada nyonya Ariana. Dan Pak Handoko, si buncit yang suka semena-mena itu bahkan sudah dipecat oleh Tuan Marvel beberapa bulan lalu. Ya Tuhan. Setelah obrolanya dengan Nana, Laura semakin merasa sangat beruntung karena berjodoh dengan Marvel, pria dengan seribu kebaikan yang tidak pernah sedikitpun orang luar tahu. Laura menatap Marvel yang sedang memotong kuku kaki Laura, karena perut besarnya Laura memang sudah tidak mampu memotong kuku kakinya sendiri. Jangan kan memotong kuku kaki, menundukkan kepalanya untuk melihat kaki sendiri saja susah. Kamu suruh Nana. Maaf, maksud aku Nanda untuk mengelola kape sama Inri. Marvel mengelah nafas dan terus memotong kuku kaki Laura. Priya itu duduk di kursi yang diduduki Laura dengan memangku kedua kaki Laura. Ya, aku cuma gak mau ajak kape itu ditutup. Jangan salah paham. Jawab Marvel. Laura mengangguk-anggukkan kepalanya, rautah Laura tahu Marvel memang bukan orang yang suka pamer kebaikan. Aku beruntung lo punya teman yang baik, punya keluarga yang baik. Tunggu-tunggu, kok aku suami kamu gak disebut sih? Marvel menatap kesal pada Laura yang malah menyebut teman lebih dulu daripada menyebut suami. Priya tampan itu protes tidak terima karena merasa dirinya lah yang harusnya ditamakan daripada orang lain untuk Laura. Laura tertawa pelan, kedua kakinya turun dari pangkuan Marvel karena memang Marvel sudah selesai memotong kukunya. Laura kemudian menggeser tubuhnya lebih dekat pada Marvel. Wanita itu meraih tangan Marvel dan mengecup punggung tangan besar pria tampannya. Marvel yang melihat itu hanya diam. Laura tidak pernah seperti itu lebih dulu dan selalu Marvel yang memulai. Kamu tahu tidak suamiku. Aku adalah wanita paling beruntung di dunia ini karena aku punya kamu yang menjadi suami aku. Tuan tampan yang merepotkan juga menyebalkan. Marvel mengernyit. Dulu saat masih bersandiwara menjadi pria buta Marvel memang merepotkan Laura. Tapi Marvel tidak merasa menjadi orang yang menyebalkan. Sudah gitu aja. Tanya Marvel karena Laura tidak lagi berkata apa-apa. Laura hanya tertawa. Wanita itu tidak bisa mengatakan apapun lagi. Selain karena Marvel sangat baik, Laura juga bukan tipe wanita yang bisa merangkai kata. Terlebih apa yang Marvel lakukan untuknya sudah sangat banyak. Hah? Marvel mengelah nafas kemudian bangkit dari duduknya. Kamu mau kemana? Tanya Laura bingung. Marvel hanya diam dan terus saja melangkah. Pera itu kemudian memetik setangkai bunga mawar merah. Namun saat akan mendekat kembali pada Laura, Marvel melatap duri di tangkai bunga yang dipegangnya. Marvel mengeluarkan gunting kuku yang sebelumnya sudah Marvel masukkan ke dalam saku celananya. Dibersihkannya tangkai bunga mawar itu dari duri-duri tajamnya. Setelah tangkai itu mulus tanpa duri, Marvel tersenyum dan kembali melangkah mengampiri istri censitanya. Marvel berlutu di depan Laura yang masih duduk anteng di kursi panjang. Pria tampan itu menyedarkan setangkai bunga mawar yang dipetiknya pada Laura dengan senyuman manis yang terukir di bibirnya. Untuk istriku yang paling cantik, manis juga paling hebat. Laura mengangkat sebelah alisnya. Paling hebat? Tanyanya kebingungan. Ya istri aku, kamu wanita paling hebat dalam segala hal dan yang paling penting hebat melayani aku. Pipi Laura merona mendengarnya. Marvel mengujinya ke arah yang sangat sensitif. Apa sih kamu? Katanya malu-malu sambil mengambil setangkai bunga yang disedorkan Marvel. Marvel tertawa pelan, Marvel kemudian menyelusupkan kedua tangannya di pinggang Laura membuat Laura sedikit terkejut. Sayang, janji ya kamu jangan tinggalin aku, aku gak mau hidup tanpa kamu dan anak-anak kita. Pintang Marvel sambil memeluk lembut perut besar Laura. Laura tersenyum, Laura juga ingin selalu ada setiap saat di samping Marvel. Laura ingin menua bersama Marvel melihat anak-anaknya tumbuh besar dan menjadi dewasa dengan bahagia. Tapi semua itu kembali lagi pada izin Tuhan. Tuhan yang bisa mengatur segala skenario dalam alur kehidupannya, termasuk bagi yang sedang dirasakannya setelah kesusahan yang dialaminya dulu. Dengan izin Tuhan suamiku, aku akan terus berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu, menjadi istri dan ibu untuk anak-anak kita kelak. Senyum Laura mengusap lembut, rambut kecoklatan Marvel. Marvel tersenyum mendengar itu. Marvel akan terus meminta dan memohon pada Tuhan demi keutuhan rumah tangga dan keluarga besarnya. Karena Marvel tahu kebahagiaannya juga sempurna karena kehendak sang pencipta. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!